Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 30 Januari 2024 Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur di pagi ini Kami bangun dengan kekuatan yang baru Untuk menjalankan hari baru yang Tuhan anugerahkan Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu Pimpin kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, memahaminya dengan baik Bersabdala ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Pembacaan kita dari Bilangan 22 ayat 22-28 Dibawah judul, Keledai Biliam dan Malaikat Tuhan Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya Biliam mengendari keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit Di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah-menyebelah Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan Ditekankannya lah dirinya kepada tembok Sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok Maka ia memukulnya pula Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit Yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri Melihat Malaikat Tuhan menyaraplah keledai itu dengan Biliam masih diatasnya Maka bangkitlah amarah Biliam Lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu Sehingga ia berkata kepada Biliam Apakah yang kulakukan kepadamu Sampai engkau memukul aku tiga kali Amin Firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu prinsip hidup Prinsip hidup Tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya Namun persoalannya adalah Seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya Namun ada juga orang yang gampang berubah prinsip Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita Seperti uang dan orang yang berpengaruh Ironis bukan Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan Narasi dalam bacaan ini adalah Allah mengizinkan Biliam pergi bertemu Balak Di sisi lain Allah tidak senang akan keputusan akhir Biliam yang memilih pergi bertemu Balak Bahkan Allah murka dan mengirim melihat malaikatnya untuk menghalangi Biliam pergi Jangan sampai kita seperti Biliam Berubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan Atau orang berpengaruh Prinsip sejati kita sebagai orang beriman adalah Takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera Bukan mengutuk kehidupan Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman Meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan berubah prinsip Ketahuilah Tuhan sebenarnya Sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya Seberapa pekah dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Amin firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Kami berterima kasih buat waktu yang baik dan indah Yang Tuhan anugerakan kepada kami Kami sudah membaca dan merenungkan firmanmu pada pagi hari ini Dimana renungan kami pada pagi ini Mengingatkan kami untuk terus memegang prinsip kami Sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan Dan selalu mengusahakan damai sejahtera dalam kehidupan yang Tuhan anugerakan Bapak kami dalam surga Kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada pagi hari ini Beri kami hikmat dan kebijaksanaan Dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Yang Tuhan anugerakan kepada kami Kami berdoa buat jemaatmu yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan Teguhkan iman mereka untuk terus berpengharapan Hanya kepadamu ya Tuhan Buat jemaatmu yang bersuka cita Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupan Yang Tuhan anugerakan Buat jemaatmu yang masih mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan jalan Semoga apa yang mereka butuhkan Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka Anak-anak kami dalam bangku sekolah Tuhan berkati Dan segala kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan Kami hanya menyerahkan dalam tangan kasih sayangmu Ini doa kami Ini ungkapan syukur kami Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan hadiratmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian Renungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya ya Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya ya Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya ya Tuhan